menjelaskan bagaimana hal-hal yang dianggap praktik yang ada di lapangan tersebut dan peranan dari historical cost-counting di sini berperan di dalam penerapan yang ada di perusahaan. Serta prediksi itu punya makna. Maknanya adalah memberikan kontribusi terhadap teori dari suatu fenomena dan juga berfokus pada isu-isu ekonomi. Nah ini positive counting teori. Dan sudah jelas ya Bapak-Ibu bahwasannya positive counting teori itu asumsi yang paling menurut. Hilang ya Bapak-Ibu. Nah ini jaringan kurang bagus ya. Nah jadi asumsi yang mendasar dari positive accounting teori itu adalah asumsi perilaku ya Bapak-Ibu. Atau asumsi individu. Jadi dua hal inilah yang berperan di dalam implementasi dari...